Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Repi Aliani dengan rekan saya Ulfah Tahmiyah Paujiah akan membahas tentang demokrasi yang pertama pengertian demokrasi yang kedua ciri-ciri demokrasi yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi dan yang terakhir yang keempat yaitu tujuan dan fungsi demokrasi pengertian demokrasi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dipatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara ada pun ciri-ciri demokrasi diantaranya yaitu satu keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat yang kedua menjalankan konstitusi yang ketiga adanya perwakilan rakyat dan yang terakhir yang keempat adalah adanya sistem-sistem kepartaian prinsip-prinsip demokrasi yaitu ada empat yang pertama yaitu negara berdasarkan konstitusi yang kedua peradilan tidak memihak dan bebas yang ketiga kebebasan dalam berpendapat dan berserikat dan yang terakhir adanya pergantian pemerintah tujuan dan fungsi demokrasi tujuannya untuk menetapkan bangsa Indonesia dalam mengatur dan sikap demokrasi yang seharusnya selanjutnya fungsi demokrasi 1. menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara 2. menjamin tetap tegaknya negara Indonesia sesuai cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 jadi kesimpulan dari demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk mewujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas atau independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain selamat menikmati